...untuk menjadi sarjana ini semakin terbuka lebar bagi mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Melalui Online Scholarship Competition atau OSC, ini menjadi jalan bagi mereka untuk menggapai masa depan yang cemerlang. Online Scholarship Competition atau OSC ini diadakan sejak tahun 2015. OSC merupakan kompetisi beasiswa berbasis online pertama di Indonesia. Dan di tahun yang ke-7 ini, OSC bekerja sama dengan 25 kampus terbaik yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Dengan menyediakan beasiswa sebanyak 590 beasiswa full untuk jenjang S1 dan S2 atau senilai lebih dari 47 miliar rupiah. Setelah melewati berbagai tahapan tes yang diikuti oleh puluhan ribu siswa di Indonesia, kini OSC telah siap menuju OSC World 2021. Dimana akan diumumkan ratusan pemenang penerima beasiswa jenjang S1 dan S2 pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 nanti. Dan sejak tahun 2015, Online Scholarship Competition Medcom.id dikelar mewarnai dunia pendidikan di tanah air. OSC menjadi jalan bagi putra-putri terbaik, menimba ilmu di puluhan perguruan tinggi terbaik demi menggapai cita-cita mereka. Dan pemirsa untuk membahas lebih lanjut mengenai beasiswa OSC ini telah hadir bersama kami di studio. Ada CEO Medcom.id, ada Mbak Kania Sutisna Winata. Selamat siang Mbak Kania, apa kabar? Halo, selamat siang. Kabar baik, apa kabar Abdi? Alhamdulillah, kabar baik, salam sehat. Terima kasih Mbak Gani sudah hadir langsung di studio Newsline. Dan pemirsa tidak hanya Mbak Kania saja, namun kita juga masih ada satu narasumber lagi. Ini juga sudah tersambung melalui sambungan virtual. Ada Rektor Universitas Ciputra, ada Bapak Yohanes Soma Wiharja. Selamat siang Pak Yohanes. Selamat siang Mbak Gani. Baik, salam sehat selalu. Baik Pak Yohanes, sebelum kita melanjutkan dialog tentunya dengan Pak Yohanes juga, saya mau ke Mbak Kania dulu. Mbak Kania, ini sebelum awarding pada nanti hari Sabtu ya, mungkin boleh diceritakan sedikit seperti apa tahapan-tahapan dalam rangkaian OSC tahun ini? Hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya, tapi memang yang berbeda itu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, paling tidak pra-pandemi. Memang keseluruhan rangkaian tahapan seleksinya ini dilakukan seluruhnya secara online. Dan tahapan itu memang dijaga cukup ketat, karena ini adalah kompetisi beasiswa yang kompetitif. Di tahap pertama itu ada online tes, di mana kemudian seluruh peserta itu mendapatkan ujian TPA yang berbeda di setiap kampusnya. Kemudian berikutnya setelah dinyatakan lolos, baru kemudian tahapan berikutnya itu adalah seleksi berkas. Di mana kemudian mereka harus menyerahkan berkas diri, ada seperti sertifikat, nilai rapor, juga SKCK. Baru kemudian di tahapan terakhir itu akan ada, ini yang paling akhirnya banget gitu ya, seleksi tahap akhir itu di mana mereka itu ada wawancaranya, ada psikotestnya juga gitu yang mereka harus lakukan gitu. Jadi setiap tahapannya ini dirancang sedemikian rupa untuk mendapatkan tentunya calon-calon terbaik pemenang beasiswa OSC ini. Serangkaian tes yang komprehensif artinya dari seleksi yang begitu ketat dan juga padat juga untuk bagi calon peserta penerima beasiswa ini. Ini apakah di setiap tahapannya itu ada yang gugur atau nanti akan diumumkan pada hari Sabtu nanti? Oh iya betul di setiap tahapannya itu ada yang gugur tapi nanti kemudian akan diumumkan tentunya akhirnya seluruh peserta tetap diminta untuk datang mengikuti tahapan akhir pada saat pengumuman di mana kemudian masing-masing kampus akan mengumumkan siapa-siapa calon penerima beasiswa dari kampus yang sudah mereka pilih. Jadi nanti baru akan diumumkan di akhir. Wow berarti seleksinya cukup ketat ya untuk penerima beasiswa ini. Baik, ngomong-ngomong soal reward ini Mbak Kania, mungkin reward apa saja yang akan diterima oleh para pemenang nanti akan diumumkan di hari Sabtu nanti? Oh ini sudah diketahui dari sejak awal sih sebenarnya begitu ya. Ini kan beasiswa full ya artinya selama 4 tahun itu biaya pendidikannya itu ditanggung keseluruhannya yang artinya uang pangkalnya gratis, kemudian juga uang semester untuk 8 semester gratis. Nah tapi yang berbeda mungkin untuk di tahun ini ada juga tabungan pendidikan yang akan diberikan kepada 75 peraih beasiswa OSC ini yang dinilai paling baik. Dan ini kemudian juga diberikan dari pangan sari utama sebagai sponsor untuk ke 75 pemenang dari atau peraih dari OSC ini yang dinyatakan sebagai lulusan terbaik lah begitu. Jadi ada 75 tabungan pendidikan nantinya akan diberikan. Ini yang agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Wow yang spesial tahun ini adalah mendapatkan biaya hidup itu tadi ya? Iya tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan baik. Jadi selain mendapatkan pendidikan secara gratis dari beasiswa ini juga mendapatkan tabungan pendidikan. Baik makanya sebelum saya lanjut saya mau ke Pak Yohanes dulu nih. Pak Yohanes dari Anda sendiri sebagai rektor Universitas Ciputra. Seperti apa Anda melihat gelaran OSC tahun ini? Antusiasnya seperti apa? Saya kira ini adalah suatu ide dan upaya medkom.id yang sangat brilian menurut saya. Yaitu untuk mensupport pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi ini mampu mempertemukan mahasiswa yang berpotensi gitu ya dari seluruh wilayah di Indonesia dengan juga pendidikan di kampus yang berkualitas. Nah Universitas Ciputra saat ini sudah tiga tahun mengikuti program OSC ini. Nah kenyataannya di Universitas Ciputra ini kami sangat puas dengan hasilnya. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mahasiswa hasil seleksi OSC ini tidak hanya mampu studi dengan baik di Universitas Ciputra, tapi juga menunjukkan prestasi baik dari sisi non-akademik juga. Jadi sangat luar biasa, kami sangat mengapresiasi. Baik, baik. Akan ada banyak juga nantinya calon-calon mahasiswa yang akan berkarya kemudian belajar di Universitas Ciputra. Tapi kalau boleh tahu penilaian apa saja ini Pak Yohanes mungkin bisa dikasih bocoran sedikit nih. Apa saja penilaian, indikator penilaian penting yang untuk mendapatkan beasiswa di Universitas Ciputra? Jadi yang menjadi poin penting ini ada dua. Yang pertama tentunya adalah portfolio dan rekam jejak dari mahasiswa tersebut, dari calon tersebut ya. Yaitu prestasi yang pernah diperoleh selama studi di SMA, baik nilai akademik maupun prestasi yang menunjukkan kepemilikan soft skill gitu. Nah yang kedua adalah hasil tes dan interview untuk menentukan kesiapan mental mengikuti kuliah ini dan juga kesesuaian dari program studi yang akan dipilihnya begitu. Baik, portfolio rekam jejak dan juga kesiapan mental pastinya ya yang sangat dibutuhkan bagi para calon mahasiswa kemudian untuk nantinya belajar dan juga berkarya di Universitas Ciputra. Saya balik lagi ke Mbak Kania. Mbak Kania, sejauh ini... Senang loh mendengar Pak Yohanes puas dengan program ini, Pak. Iya. Sejauh ini mungkin bisa dikasih tahu ini kan udah gelaran tahun ke-7 ya. Iya, iya. Sudah ada berapa banyak Universitas yang mungkin bekerja sama di dalam program OSJ ini dan seperti apa nantinya terobosan-terobosan baru mungkin akan dilakukan dalam program OSJ tahun ini. Oke. Kalau untuk dari tahun kemarin ya di tengah pandemi kami bersyukur gitu ya masih bisa melakukan dan bisa melaksanakan gitu ya penyelenggaran OSJ ini dengan lancar semuanya dialihkan ke online dan salah satu terobosannya sebenarnya yang dilahirkan semasa pandemi ini adalah juga beasiswa S2. Jadi itu baru diberikan pada saat pandemi ini berlangsung. Baru tahun ini ya? Baru tahun kemarin, jadi sudah dua tahun berturut-turut sesungguhnya gitu dari tahun 2020. Begitu, jadi kalau untuk total beasiswa itu yang diberikan sekarang itu untuk tahun ini ada 590. Kemudian juga jumlah PTS-nya, mitra terbaik kami ini juga terus bertambah. Tahun ini ada 25 PTS begitu yang bermitra dengan kami dan kami sungguh-sungguh bahagia begitu ya. Bahwa kemudian tadi mendengarkan juga ada statement dari Pak Yohanes yang mengatakan bahwa ya syukur Alhamdulillah memang kemudian kompetisi ini melahirkan memang calon-calon ataupun penerima beasiswa yang mumpuni begitu ya yang sebenarnya awalnya berpotensi tapi kemudian ketika mereka meraih beasiswa ini bisa menunjukkan performa terbaik mereka begitu. Nah harapannya ke depan tentunya ya kita melahirkan terobosan-terobosan lain mungkin jumlah beasiswanya ditambah gitu ya jumlah PTS yang bekerja sama dengan kami ditambah gitu harapannya. Karena memang ujung-ujungnya ini adalah bagaimana kita memberikan kesempatan seluas-luasnya begitu kepada calon mahasiswa yang berpotensi mereka menginginkan untuk terus melanjutkan pendidikannya sampai dengan kejenjang tertinggi dan harapannya melalui kompetisi online scholarship ini ya mereka masih bisa terus meraih mimpi-mimpi besar mereka ke depannya. Jadi itu yang paling utama. Nah untuk terobosan sih ya kita lihat lah gitu ya. Tapi berharap tentunya lebih banyak PTS lagi yang mau bekerja sama dengan kita dan beasiswanya juga ditambah. Tapi terobosan terakhir itu adalah kita juga memberikan beasiswa S2. Untuk tahun ini dari 590-515 itu adalah beasiswa S1. Kemudian untuk beasiswa S2 itu ada 75 yang kami berikan. Sisanya ya. Wow ini merupakan salah satu upaya dan juga platform yang baik tentunya untuk melahirkan generasi bangsa, generasi penerus bangsa. Apalagi di tengah pandemi ini kan sekarang banyak yang perlu ditolong ya. Jadi rasa-rasanya sih lebih berarti gitu loh. Karena tantangannya ada banyak sekali di tengah pandemi COVID-19 tapi kalau kita ngomong soal persiapan nantinya hari Sabtu ini udah hari Kamis, Jumat, Sabtu tinggal dua hari lagi. Bagaimana persiapan? Ini dekatkan nih semuanya nih. Persiapan medcom.id nih. Persiapannya. Untuk menyalahkan awards, OSC Awards hari Sabtu. Oh persiapannya ya. Persiapannya lancar ya sampai dengan sekarang. Kami juga mengundang para rektor, para wakil rektor untuk datang. Mudah-mudahan Pak Yohanes berkesempatan untuk ikut hadir Pak gitu di acara pengumumannya hari Sabtu. Itu di jam 1 kita mulai secara hybrid. Tapi semuanya itu akan disiarkan secara streaming. Ada yang melalui portal kami, ada juga yang melalui youtube medcom.id. Begitu semuanya akan di boomkan pada saat itu. Dan selain itu juga kami mengundang ada tokoh-tokoh penting lah gitu yang nanti akan hadir juga. Begitu jadi secara hybrid. Ini untuk pertama kalinya kami memberanikan diri lah dibandingkan tahun kemarin. Itu benar-benar semuanya online. Itu pengumumannya untuk yang tahun ini kami kembali mengundang para rektor dan juga wakil rektor yang menjadi mitra terbaik kami untuk ikut menghadiri pengumumannya. Sementara untuk para pesertanya semuanya akan hadir secara online. Jadi hybrid. Kalau presentasenya sudah berapa persen? Sudah hampir 100%. 100% ya berarti tinggal pencet tombol running, udah langsung siap, acaranya udah jalan di hari Sabtu nanti ya. Iya, udah siap. Pokoknya udah tinggal diumumumkan ya. Tinggal diumumumkan, baik. Saya ke Pak Yohanes lagi. Pak Yohanes melihat antusias adik-adik kita, calon penerima beasiswa ini kan pasti tidak hanya datang dari beberapa pulau tertentu saja. Pasti mungkin dari seluruh Indonesia. Seperti apa Anda melihat antusias adik-adik kita yang akan berkuliah dengan beasiswa ini? Dan mungkin sudah ada bocoran mungkin calon pemenang beasiswa ini dari pulau-pulau terluar mungkin atau dari daerah-daerah remote area mungkin bisa dijelaskan, Pak Yohanes? Jika tahun lalu itu ada mahasiswa-mahasiswa yang dari Ambon, dari Maluku, maka tahun ini ini ada mahasiswa yang dari Makassar dan juga dari Batam gitu. Jadi itu luar biasa menurut saya daerah-daerah yang apa namanya itu sangat dimungkinkan untuk dicangkau akhirnya dengan adanya OSC ini. Luar biasa. Artinya pemerataan pendidikan ya tidak hanya terfokus pada satu pulau atau daerah di Indonesia saja namun juga pemerataan pendidikan bagi adik-adik kita. Namun kalau kita bicara secara teknis Pak Yohanes ini kan masih dalam masa pandemi COVID-19. Apakah nantinya ketika saat ini mungkin masih ada perkuliahan online secara daring, pembelajaran secara hybrid. Kalau nanti sudah akan tetap muka kan seperti apa teknisnya Pak Yohanes? Jadi kami sendiri sebetulnya dua bulan lalu sesuai dengan arahan dari Dikti sudah mempersiapkan diri sebenarnya untuk perkuliahan offline begitu ya. Walaupun nanti akhirnya akan jadi blended karena juga kita harus memperhatikan masalah-masalah prokes gitu ya. Jadi seperti distancing dan semuanya, semuanya harus diikuti. Tapi semuanya sudah disiapkan untuk perkuliahan offline. Jadi ini apa namanya, semua persiapan seperti simulasi-simulasi sudah dilakukan untuk menjamin itunya. Jadi kami sudah siap untuk melakukan perkuliahan secara offline termasuk untuk semester-semester mendatang ini. Baik, artinya segala persiapan dari teknis dan juga pembelajaran sudah disiapkan dari Universitas Ciputra. Tapi balik lagi terkait dengan beasiswa ini, Pak Yohanes kalau mungkin dari tahun sebelumnya masih hanya jenjang S1 dulu ya namun tahun-tahun ini baru ada terobosan ini ada S2 begitu. Seperti apa Anda melihat jenjang pendidikan dari beasiswa yang diberikan oleh Universitas Ciputra terutama dalam program mendukung pemerintah pastinya ya untuk menghasilkan generasi muda yang artinya yang bisa begitu mendapatkan pendidikan yang layak walaupun mungkin mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu, Pak Yohanes. Ya, saya kira memang pendidikan itu berjenjang dan saya kira semua orang punya kemampuan yang berbeda-beda untuk mengikuti level yang berbeda-beda juga. Nah, oleh sebab itu butuh adanya seleksi yang dibutuhkan untuk supaya orang benar-benar bisa mengenyam pendidikan dengan level yang tepat. Nah, sebetulnya kami di Universitas Ciputra selain daerah 1 kami juga ada S2, nanti sebentar lagi ada juga jenjang S3. Nah, kami sangat terbuka sebenarnya untuk orang-orang yang berpotensi untuk bisa memasuki pendidikan dengan level yang berbeda-beda tersebut. Jadi, monggo kalau misalnya dari OSC ada juga seleksi untuk jenjang S2. Kami juga sangat terbuka ya untuk itu ya. Baik. Pak Yohanes sudah membuka tangan ya, membuka diri untuk seleksi berikutnya ya. Ya, kita harapkan semoga dengan adanya ini bisa memberikan perspektif lebih ke depannya lagi untuk menghasilkan generasi yang semakin cakep dan juga pendidikan. Terakhir, Pak Yohanes, mungkin pesan-pesan yang akan Anda sampaikan kepada calon penerima beasiswa dari Universitas Ciputra seperti apa? Silakan, Pak. Jadi, pertama tentunya kepada adik-adik sekalian memenang beasiswa OSC untuk Universitas Ciputra, saya ucapkan selamat. Dan pesan saya adalah untuk memanfaatkan semua fasilitas yang sudah disediakan. Baik itu para pengajar, para mentor, learning facilities, library, laboratorium. Tapi juga jangan lupa ya bahwa dengan Universitas Ciputra kami memiliki network partner bisnis yang luas yang juga dimiliki oleh Universitas Ciputra sebagai bagian dari Ciputra Group sebagai international company. Nah, juga di tempat kami ada Apple Academy, ada Metcom, dan sebagainya yang juga sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua di sini. Jangan lupa juga membangun pertemanan yang positif dengan mahasiswa lain. Kalau di tempat kami, ayo kita dorong untuk bagaimana rekan-rekan mahasiswa bisa membuka usaha bersama sejak masih mahasiswa. Nah, biasanya rekan yang berusaha baik, berteman dengan baik, ini akan menjadi potensial sebagai fitness partner dan juga network yang penting dalam kehidupan rekan-rekan sekalian. Jadi zaman sekarang ini tidak cukup hanya belajar ilmu ya, tapi juga harus rekan-rekan sekalian melengkapi diri dengan belajar kehidupan. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih Pak Yohanes ya. Tidak hanya belajar soal ilmu, tapi belajar juga soal kehidupan dengan pergaulan yang positif dan pastinya networking. Nah, makanya masih pertanyaan yang sama, silakan Pak, pesan-pesannya untuk para penerima beasiswa OSC tahun ini? Ini mendahului, tapi kepada para pemenangnya tentunya saya ingin mengucapkan selamat, karena ini memang kompetisi yang cukup ketat. Jadi mereka-mereka yang terpilih dan berhasil meraih beasiswa dari OSC ini adalah memang kandidat terbaik. Begitu ya, dari ada 41 ribu loh, pesertanya hanya 590 beasiswa yang kemudian diberikan. Jadi luar biasa sekali. Dan tentunya untuk memanfaatkan kesempatan emas ini, ini kan disampaikan oleh Pak Yohanes. Misalnya, kalau kemudian keterima di Universitas Ciputra, fasilitas yang bisa diraih, kemudian juga networking yang bisa diraih. Jadi tolong ketika kemudian memenangkan kompetisi ini, beasiswa ini untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, pay it forward, seperti itulah kurang lebih ya, untuk menyebar luaskan kebaikan juga kepada yang lain. Untuk yang tidak atau belum beruntung, ya jangan menyerah, itu saja. Masih ada kesempatan-kesempatan lain, yang penting terus berusaha, terus berdoa. Seperti itu. Ada satu lagi sebenarnya yang saya ingin tambahkan, kalau kita bicara soal networking, sebenarnya salah satu kemudian kesempatan yang juga diberikan ketika teman-teman ini akan bergabung dalam komunitas OSC. Ini adalah para peraih, beasiswa OSC itu adalah mereka juga akan mendapatkan kesempatan untuk magang dan bekerja di media grup. Itu juga akan dibuka kesempatannya seperti itu. Dan saya dengar-dengar juga ada perkumpulan alumni OSC ya? Iya, betul. Wow, jadi tidak hanya belajar saja, mendapatkan beasiswa saja, tapi juga jenjang karirnya juga menjanjikan. Karir, networking itu tadi Pak Yohanes bilang itu penting sekali. Wow, seru sekali ya. Jadi beruntunglah mereka yang mendapatkan awarding di dalam gelaran OSC tahun ini. Terima kasih CEO Medcom.id, Mbak Kandia Sutisna Winata sudah bergabung bersama kami dan juga Pak Yohanes Soma Wiharja, Rektor Universitas Ciputra. Terima kasih Pak Yohanes sudah bergabung. Salam sehat selalu Pak. Dan juga Mbak Kandia, terima kasih. Sukses acaranya di hari Sabtu ya. Terima kasih, Avdi. Oke. Oke.